Intro Namanya Meki Kabah Anak kelas 5 SD ini tinggal di pinggiran kota Serui, Papua Bersama ibunya ia tinggal di rumah gubuk sederhana Hanya ada dua kamar di dalam gubuk ini Satu untuk ibunya dan satu kamar lagi untuk Meki dan sang kakak Di kamar kecil inilah mereka beristirahat di malam hari Ayah dan ibu kandung Meki Kabah telah meninggalkannya sejak ia kecil Dan ia pun diasuh oleh saudaranya yang kini menjadi ibunya Yosefina namanya Baginya Yosefina adalah sosok seorang ibu yang sesungguhnya Setiap hari Meki Kabah membantu sang ibu memetik sayuran kangkung di depan gubuknya Merapikan kangkung lalu mengikatnya Setelah rapi, sang ibu menjualnya ke pasar Dengan begitulah mereka bertahan hidup Keterbatasan ekonomi membuat Yosefina tidak sanggup lagi untuk menyekolahkan sang kakak ke jenjang yang lebih tinggi Apalagi hadirnya Meki membuat beban Yosefina bertambah Tetapi itu tidak membuatnya mengeluh Dengan hadirnya Meki dalam keluarga ia jadikan berkat dari Tuhan Selain menjuala kangkung, Yosefina menjadi volunteer di tangan pengharapan Di senter tangan pengharapan serui, Yosefina membantu memasak makanan bergisi dan menyiapkannya untuk anak-anak Tangan pengharapan hadir di serui sejak tahun 2013 Membantu anak-anak serui dalam memberi makanan bergisi dan pendidikan gratis Salah satu anak yang kami tolong adalah Meki Kaba Setiap hari, Meki Kaba mendapatkan makanan dan pendidikan gratis Tangan pengharapan hadir menolong anak-anak Papua serui yang datang dari pegunungan-pegunungan di pedalaman Papua Mereka adalah anak-anak Papua yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak Gisi yang buruk akibat letak geografis dan akses transportasi yang sangat tertinggal Rata-rata anak-anak yang tangan pengharapan tolong di senter serui adalah dari keluarga yang tidak mampu Mereka jarang diberi asupan bergisi oleh orang tua mereka Anak-anak ini juga tinggal di asrama Di asrama, mereka mendapatkan tempat tinggal yang sangat layak Tangan pengharapan membantu mereka agar mereka dapat terus belajar dan bersekolah Untuk dapat menggapai cita-cita mereka Terima kasih untuk para partner yang terus mendukung pelayanan kami bagi anak-anak di pedalaman Papua Kiranya Tuhan memberkati saudara semua Live a better life Terima kasih telah menonton!